Kepolisian daerah Sumatera Barat akan menyiagakan sekitar 2.545 personil untuk mengamankan momen liburan lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah. Ribuan personil tersebut akan tergabung dalam Operasi Ketupat Singgalang 2024 yang akan ditempatkan di lokasi rawan kecelakaan, kemacetan dan gangguan keamanan lainnya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat selama lebaran nanti. Selain personil sebanyak 37 pos pengamanan dan 50 pos pelayanan serta 3 pos terpadu akan didirikan. Kabit Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Paul Dwi Slistiawan menjelaskan selama Operasi Ketupat Mendatang, Polda Sumatera Barat juga akan fokus pada pengamanan lokasi sholat Hari Raya Idul Fitri, terminal, pelabuhan, bandara, pusat keramaian dan tempat wisata. Terkait dengan jumlah personil yang dilibatkan, ini kita bagi menjadi dua, untuk personil Polri sendiri, itu yang kita libatkan kurang lebih 2.545 personil yang terdiri dari Polda Sumatera Barat dan Polres Jajaran. Kemudian untuk instasi terkait, TNI dan instasi terkait lainnya, itu kurang lebih yang kita libatkan sekitar 2.187 orang. Itu nanti akan bersama-sama di pos pengamanan yang sudah kita siapkan di seluruh wilayah Sumatera Barat, kurang lebih di 51 titik. Polda Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan one-way system atau sistem jalan satu arah Padang Bukit Tinggi dari tanggal 7 hingga 15 April 2024. Syawaluddin, Padang TV Syawaluddin, Padang Bukit Tinggi